Hasil pengurangan 2A x 2A min B tambah 1 dari 3 x A kuadrat min AB tambah A Kalau ada kata dari, itu kita harus tulis lebih dahulu Jadi kita nulisnya 3 buka kurung A kuadrat min AB ditambah A Karena pengurangan berarti kita kurang aja dengan yang di depannya 2A, 2A min B plus 1 Jadi kita buka kurungnya, jadi 3A kuadrat karena 3 dikali A kuadrat 3 dikali min AB, kita melihatnya satu grup ini sama tanda-tandanya Jadi 3 dikali min AB itu min 3AB Terus 3 nya jangan lupa sekali lagi dikali plus A Jadi sama aja 3A, 3 kali A Nah yang ini juga sama, ini ikut ya tandanya ya satu grup ini Jadi min 2A dikali 2A itu jadi min 4A kuadrat Karena min 2 kali 2, min 4, A dikali A nya A kuadrat Nah min 2A dikali min B Jadi berapa plus ya, min kali min Plus nya plus 2AB Nah terus satu lagi, min 2A kali 1 Sama aja min 2A Nah setelah kita buka, kita samain nih yang memiliki variable sama Jadi ini 3A kuadrat, disini min 4A kuadrat Jadi sama aja 3 dikurang 4 Sama aja min 1, min 1A kuadrat Angka 1 nggak usah tulis ya Nah terus yang AB, AB nih ya, yang variable AB Disini ada AB, disini ada AB Kita tambahin koefisiennya kan ini min 3 Sama plus 2 Min 3 tambah 2, itu sama yang min 1 Min 1AB Ya, itu seperti min 3 tambah 2 ya, pengurangan biasa Nah terus udah gitu sisanya 3A Sama min 2A Sama aja 3 kurang 2 Yaitu plus 1A Nah, jadi pilihan kita yang B Sampai jumpa lagi